Mengenal jenis-jenis pupuk kalsium beserta kelebihan dan kekurangannya. Unsur hara kalsium atau kalsium CA, memiliki peran yang sangat penting bagi tanaman dalam pertumbuhan maupun kesehatan fisik tanaman tersebut. Peran unsur kalsium CA, sangat dominan. Terutama pada titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk muda dan ujung akar. Kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan menurunnya kualitas buah. Pemberian pupuk kalsium dapat dilakukan pada saat pemberian pupuk dasar, pemupukan susulan maupun dilakukan dengan penyemprotan. Berikut ini cara pemberian pupuk kalsium pada tanaman. A. Lakukan pengecekan pH tanah. Apabila pH rendah di bawah angka 7.0, taburkan kapur pertanian pupuk dolomit sesuai kebutuhan. B. Gunakan pupuk yang mengandung kalsium sebagai pupuk dasar. C. Lakukan pengecekan pH secara berkala. Taburkan kapur pertanian, dolomit apabila dibutuhkan. D. Pupuk kalsium juga dapat diaplikasikan dengan penyemprotan. Berikut ini beberapa jenis pupuk kalsium yang biasa digunakan di dunia pertanian. Kapur dolomit CAMGCO3-2. Selain menambah jumlah kalsium yang baik ke tanah Anda, kapur dolomit juga mengandung magnesium karbonat dan oleh karena itu digunakan untuk meningkatkan pH pada tanah rendah magnesium. Jika tes tanah menunjukkan bahwa kadar magnesium sudah tinggi, pilih produk kalsium lain. Kalsium karbonat CaCO3. Inilah bentuk alami kalsium terbesar di permukaan bumi. Terbentuk dari cangkang-cangkang hewan laut, tulang belulang hewan laut, dan yang terbesar adalah dari fitoplankton bernama kokolitofor. Kokolitofor, kokolitofore, jenis alga purba terbanyak yang mengendap dan membatu di dasar lautan. Endapan batuan kalsium berusia jutaan tahun itu naik ke permukaan bumi dan membentuk pegunungan kapur karena desakan kerak bumi yang membuat lempeng samudera naik menjadi daratan. Oleh karenanya pegunungan kapur biasa kita dapati di wilayah-wilayah tepian lempeng bumi seperti selatan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Barat Pulau Sumatera. Untuk menjadikannya pupuk, batuan kalsium itu harus melalui proses pemurnian dan penepungan menjadi partikel-partikel yang sangat halus. Kelebihan dari kalsium karbonat di antaranya, memiliki kisaran pH tinggi yaitu 8 hingga 9 alkali, sehingga bisa menjadi penyeimbang pH pada tanah asam serta permukaan tanaman yang terlapisi lapisan asam dari air hujan. Dengan daya larut rendah justru terserap oleh tanaman secara slow-release perlahan, sesuai kebutuhan tanaman sehingga sel-sel tanaman tidak terlalu kenyang oleh kalsium. Selain sebagai sumber unsur hara kalsium, aplikasi kalsium karbonat pada daun terbukti mampu menghambat inkubasi jamur patogen karena pH-nya yang alkalis plus kemampuannya menyerap kelembaban udara tidak bersifat migroskopis, sehingga tak perlu khawatir tanaman akan mengalami plasmolisis jika diaplikasikan melebihi dosis anjuran. Aman diaplikasikan baik pada musim hujan maupun kemarau. Cocok dikombinasi dengan fungisida tembaga untuk mengurangi fitotoksisitas tembaga. Bisa mereduksi, mengerem pertumbuhan tanaman yang terlalu vigor akibat kelebihan nitrogen dan mengeraskan sel-sel tanaman yang terlalu lunak. Kekurangan dari kalsium karbonat di antaranya. Tingkat kelarutan dalam air sangat rendah, hanya 0,013 gram per 1 liter air pada suhu 25 derajat Celcius. Meski demikian kelarutan ini akan meningkat pada cairan asam. Tidak cocok dikombinasi dengan aplikasi pesticida yang berbentuk kelarutan SP, SL, SG, WSC. Hanya menyediakan satu unsur hara yaitu kalsium. Kurang cocok untuk tanaman fase vegetatif awal. Kalsium nitrat CCN Merupakan bentuk kalsium kristalin larut air. Ada dua tipe kalsium nitrat yaitu kalsium nitrat anhidrat dan kalsium nitrat tetrahidrat. Yang anhidrat adalah bentuk murni yang tidak mengandung molekul H2O atau air. Penggunaannya untuk berbagai industri. Sedangkan yang tetrahidrat mengandung 4 molekul H2O air yang menyatu dengan kalsium nitrat membentuk kristal. Jenis inilah yang lebih cocok dipakai untuk pupuk. Selain menyediakan unsur kalsium juga menyediakan unsur nitrogen dalam bentuk nitrat. Terdiri dari beragam bentuk yaitu granul, tepung kristal, maupun kepingan, klek, yang berwarna putih agak jernih. Cepat dan mudah larut dalam air. Mempunyai kisaran pH 6 hingga 7 atau cenderung netral. Komposisi unsur nitrogen dalam bentuk nitrat dengan kalsium cukup variatif yang ada di pasaran. Dan umumnya 15% nitrogen dalam bentuk nitrat. Dan 26% kalsium dalam bentuk kalsium oksida. Kelebihan dari kalsium nitrat diantaranya. Sangat cepat diserap tanaman. Mengatasi masalah defisiensi kalsium pada titik-titik tubuh bagian atas tunas. Cocok digunakan pada tanaman-tanaman keras atau tanaman buah menahun dengan cara aplikasi foliar penyemprotan daun. Kekurangan kalsium nitrat diantaranya. Bersifat higroskopis menarik air, sehingga dalam penggunaannya tidak boleh melebihi konsentrasi yang dianjurkan. Karena sifatnya yang sangat higroskopis. Aplikasi saat cuaca panas banyak angin bisa mempercepat pengkristalan pada permukaan daun sehingga berpotensi menarik cairan sel keluar, plasmolysis. Efeknya daun mengering di beberapa bagian. Umumnya di tepian. Kalsium amonium nitrat, CAN, merupakan bentuk kalsium kristalin larut air, dan penyempurnaan dari pupuk kalsium nitrat. Dibuat dari penggabungan kalsium oksida dengan amonium nitrat sehingga sifat higroskopis bisa dikurangi. Tersedia di pasaran dalam bentuk granul maupun tepung kristal berwarna putih. Mudah larut di dalam air namun tidak secepat kalsium nitrat. Mempunyai kisaran pH 5 hingga 7, tergantung komposisinya. Komposisi nitrogen berupa nitrat dan amonium dengan kalsium cukup variatif di pasaran. Namun umumnya memiliki komposisi 27% N, yang terbagi atas 13,5% N nitrat dan 13,5% N amonium, dan 12% kalsium oksida, sama dengan 6% CA. Kelebihan dari kalsium amonium nitrat di antaranya, cukup cepat terserap tanaman. Dapat digunakan pada fase pertumbuhan melalui aplikasi foliar penyemprotan daun, maupun ditaburkan pada area perakaran untuk merangsang pertumbuhan sekaligus memperkuat figur tanaman muda. Mengatasi masalah defisiensi kalsium pada titik-titik tumbuh bagian atas tunas maupun bagian bawah serabut akar. Kekurangan kalsium amonium nitrat di antaranya, jika diaplikasikan pada perakaran mudah tercuci oleh aliran air hujan, sehingga sebaiknya diaplikasikan saat musim kering sebagai kocoran. Sama halnya dengan kalsium nitrat, bersifat higroskopis jika diaplikasikan pada daun sehingga dosis atau konsentrasinya tidak boleh melebihi anjuran. Kalsium amonium nitrat cocok digunakan sebagai pupuk hidroponik karena selain menyediakan unsur kalsium utama yang mudah larut, juga menyediakan unsur N dalam bentuk nitrat dan amonium yang memadai. Kalsium kompaun Yang dimaksud kalsium kompaun atau kalsium kombinasi merupakan pupuk kalsium yang dilengkapi dengan unsur-unsur lainnya baik anorganik maupun organik. Kalsium kompaun sangat banyak variasi komposisinya di pasaran dengan beragam merek dagang berikut manfaat serta kelebihannya masing-masing. Contoh kalsium kompaun adalah kalsium magnesium karbonat. Meski sama-sama mengandung kalsium dan magnesium, perlu kita bedakan dengan dolomit. Kalsium magnesium karbonat ini merupakan hasil formulasi pabrikan yang berfungsi sebagai pupuk, sedangkan dolomit merupakan mineral alami yang lebih berfungsi sebagai pembenah tanah. Salah satu produk kalsium magnesium karbonat adalah kalsimak yang spesifikasinya bisa dilihat di video saya yang lain. Untuk mengetahui spesifikasi dan kelebihan pupuk kalsium kalsimak silahkan tonton juga video saya yang lain yang linknya saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video saya semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol loncengnya.